yo hello selamat pagi sobat cupangers nah sekarang hari ini gue legacy building farm nih tatak sutarman lagi ingin bikin rak meja siku nih sama om rafa rafa kansa tuh sama dibantu sama si abangnya anaknya paling tua nah jadi sob udah lama banget kita nggak nge-vlog yang namanya cupang karena kenapa karena memang kita nunggu dulu gede nah jadi rencananya nih anaknya udah boleh kita pijak belum nih Om Rafa anakan yang mana nih kira-kira Om Rafa yang udah bisa kita pijak karena Om Rafa ini biasanya yang selalu pegang ngurus-ngurus cupang yang koi Galaxy ya Nah yang koi Galaxy koi Galaxy yang mana Om Rafa ini nih yang kolom ini nah Om kalau ini anak-anapa nih Om ini kayaknya yang yellow base juga multi-color ya Om ya Nah ini hasilnya banyak banget guys kira-kira usianya udah ada sebulan nih Om ya belum lah belum ya Om ya ini usianya baru taranya 3 mingguan nih cuman karena tangan memang Om Rafa yang bener-bener on the top banget guys jadinya lo liat burayaknya sehat sehat-sehat dan udah gede-gede nah nah next nah ini juga ya UPS juga multi-color juga kalian ujung ini udah usia berapa-berapa itu ada sebulan lebih Om sebulan sebulan seminggu lah sebulan seminggu sob awalnya udah keluar nah jadi gua kasih tahu sama lo ini racikannya apa Om Rafa ya untuk ngeluarin ikan eh untuk ngeluarin warna di ikan cupang di usia-usia sebulan ini kalau kita pakai ini pakai apa Om Pakan apa Wah kita ikan ini kita ngendos dong hahaha jadi enggak sebelumnya kita ngendos sob jadi kita cuma kasih tahu bahwa eh biasanya sih Om Rafa nih selalu punya racikan sendiri Oh pakai cacing sutra cacing sutra hidup ya Om ya terus dicampur dengan sama pakan apa apa sih namanya tuh itu inilah kayak udang 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 jadi biar dia ngerangsang warna untuk luar ya Om ya kalau yang ini Hellboy kali Hellboy ini udah lumayan gede Om ya nah nah yang terakhir guys ini ini yang katanya lagi hit ya Om ya yang banyak perdebatan di grup-grup apa nih Om avatar eh 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 avatar sool avatar kartunya bukan avatar kartunya jadi ini memang lainnya lain avatar jadi indukannya tuh avatar kali avatar dapat dari lubuk linggau pasti lo sudah tahu Master Master avatar yang di sana yang memang suka mencetak perlain avatar burdi kalau di dunia burung kita sebutnya galur murni Om Rafa ya nah kebun nih dong-dang keluar apatarnya banyak amin 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 ini ada 50 ekor ya Om ya dan kurang lebih 50 nah Oke sob jadi sekarang kita lanjut lagi gimana cara bikin dudukan besisiku untuk rapat rak cupang ya Om Rafa ya Nah oke butuh apa aja selain besisiku terus eh sikunya sama apanya tadi Om eh mur ya mur biar lebih irit Oke jadi tetap terus stay tune channel gue dengan gue Tantang Suterman sama Om Rafa Kansa Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Don't know Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton botol, baru deh mulai dipijah jadi sok pecek follow terus, apalagi kalau deket-deket Bekasi lu lagi mau nyari-nyari lain avatar multi color jangan jauh-jauh, kemari aja harga anak SD bukan lagi tau berapa? betul, betul oke sampai ketemu lagi selamat menikmati 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 burayak karena burayak ini udah beberapa yang siap untuk dipijah udah mulai masuk 4 pembesaran ya jadi kita udah kayak profesional bro udah kayak tawa ya bukti udah bisa dipijah atau belum? karena mah kagak nah lo liat nih udah pada keluar warnanya cuma memang anehnya tuh padahal indukanya tuh banyak karena multi color tapi bisa keluar FTCP om ya ada beberapa yang keluar FTCP om iya 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 makanya kalau makhluk hidup balik lagi sob yang menuntukkan yang di atas kita cuma bisa berusaha mahal nah ini yang apa sekali avatar nih udah mulai keluar semua indukannya anakannya keluarnya mirip banget kayak indukannya ijo Tosca semua masih kecil gak keluar warnanya karena kalau buat gue pribadi sih ya avatar itu ijo ijo Tosca bukan biru bukan biru jadi kalau kalau ada orang bilang avatar itu biru ya itu sih gue gak mau menyalakan ya cuma balik lagi halo gue tipikal avatar itu harus ijo Tosca lain kalau udah avatar multi color atau gak avatar Nemo, avatar Koi nah ini multi color yellow lane gue eh enggak ini yang hellboy kali hellboy iya om ya ini hellboy kali hellboy kan yang ini ya iya tinggi hellboy udah 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 beberapa kuar warna dan memang ini jadi premanya lubukan ya dan itu wajib lo pisah makanya nih mungkin besok atau gak usah harus udah gue pisah nih gue angkat nah ini nah ini ini orange base multi color juga masih kecil-kecil tapi kalau gue lihat sih gimana biar anakan cepet besar tuh gampang kalau gue lihat dari perawatannya si om rafa sih harus rajin setiap hari lo kasih makan ya makanannya itu nah di sini ini ada makanannya ini harus suka sincu terus kutir kambang artemia ya harus rajin jadi kalau gak rajin ya udah anakannya bakal banyak yang mati nah jadi sekian review dari gue oke dulu sampai sini nanti lanjut lagi setelah kita pijah kita akan sedikit vlog lagi oke bye